Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang perkebunan bunga dan tanaman hias. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pupuk cair alami dari bahan dapur yang sangat mudah didapatkan. Simak video ini sampai habis. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Ini adalah bougainville saya yang memiliki dua warna yakni warna merah dan warna putih. Namun, warna merah sama sekali tidak berbunga. Oleh karena itu, saya akan membuat sebuah ramuan alami yang akan membantu membungakan bougainville tersebut. Mari simak tutorial berikut ini tanpa skip. Yang pertama kali yang harus kalian siapkan adalah air cucian beras. Air bekas cucian beras terdapat banyak gizi dan kandungan vitamin yang dapat membantu tumbuh kembang bunga pada bougainville. Komponen makro yang ikut terlarut yang juga terbawa saat beras dicuci diantaranya terutama karbohidrat pati, protein, dan sebagian asam lemak bebas. Kemudian siapkan dua siung bawang merah. Kandungan B1 pada bawang merah mampu menjaga nutrisi pada batang bougainville, sehingga nutrisi batang akan mengalir pada calon bunga. Kemudian siapkan satu sendok teh micin. Micin dapat membantu menjaga tanaman tetap berbunga saat musim hujan. Kandungan pada micin juga mampu menjaga tanaman dari serangan penyakit jamur fusarium pada musim hujan. Siapkan air cucian beras yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kemudian iris bawang merah dan campurkan ke dalam wadah yang berisi air cucian beras. Selanjutnya, larutkan micin tersebut ke dalam wadah yang berisi air cucian beras. Aduk hingga micin benar-benar terlarut. Kemudian diamkan pupuk cair ini selama 3 jam dalam keadaan tertutup rapat. Setelah 3 jam, siramkan pada tanaman yang akan kita lebatkan bunganya. Gunakan pupuk cair ini untuk menyiram tanaman bougainville kalian dengan jangka waktu 3 hari. Ini adalah hasil setelah 2 kali penyiraman atau saat umur 7 hari setelah penyiraman. Jika sudah mulai nampak berbunga, hentikan penggunaan pupuk cair alami ini. Setelah umur 14 hari sejak penyiraman, bunga bougainville akan tumbuh dengan lebat dan indah. Selain dengan pemupukan alami ini, perlu kalian perhatikan ada berbagai macam cara perawatan bougainville tersebut. Silakan simak penjelasan berikut ini. Langkah awal untuk membungakan bougainville adalah dimulai dari media tanamnya. Sebetulnya bukan hanya bougainville, tanaman hias lain pun seperti anggrek juga butuh media tanam yang cocok agar subur dan berbunga. Makanya, ketika menanam bougainville, pastikan Anda menanamnya pada tanah yang subur dan gembur serta tidak mudah digenangi air. Dengan media tumbuh yang kaya unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakarannya, tentu saja bougainville sangat mudah dan cepat berbunga. Apalagi Anda menanam tanaman hias bougainville di pot, ini sudah pasti membutuhkan media tanam yang baik dan poros agar mendukung pertumbuhan dan pembungaan bougainville. Kemudian pada langkah yang kedua, rajin dan teratur menyiram bougainville. Rajin tidaknya berbunga tanaman bougainville yang Anda tanam tergantung kepada rajin tidaknya Anda menyiramnya. Tanaman hias bunga kertas ini sama halnya dengan tanaman lain, yaitu tetap butuh air untuk menunjang kehidupannya. Namun khusus untuk bougainville, Anda tidak perlu menyiram setiap hari. Sebab, jika Anda terlalu rajin menyiram setiap hari, bukannya berbunga, tetapi bisa menyebabkan kuncup bunga gagal mekar alias gugur. Apalagi air tergenang dalam pot, ini bisa mengganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu, Anda bisa menyiram tanaman bougainville setiap 2-3 hari sekali. Anda perlu cek kondisi media tumbuh tanaman hias ini sebelum menyiramnya. Coba pegang tanah lapisan bawah apakah kering atau lembab. Kalau media tumbuh masih cukup lembab, Anda tidak perlu menyiramnya. Kemudian pada langkah selanjutnya, letakkan bougainville pada area yang mendapat sinar matahari penuh. Hal yang paling penting agar bougainville mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman hias ini. Alhasil, bougainville akan cepat berbunga dan tentu saja bunganya menjadi lebat. Jadi, kalau mau bougainville berbunga, letakkan tanaman hias ini pada area terbuka yang mendapat cukup cahaya matahari dari pagi sampai sore, dengan intensitas 70-80%. Kemudian pada langkah selanjutnya, aplikasi pupuk untuk mendorong bougainville berbunga. Apakah bougainville perlu dipupuk biar berbunga? Iya, benar sekali. Salah satu cara membungakan bougainville adalah dengan memupuknya secara teratur. Bougainville butuh nutrisi unsur haram makro dan unsur haram mikro yang lengkap agar pertumbuhannya subur, sehat, dan produktif. Bahkan, dengan cukupnya nutrisi, warna bunga bougainville sungguh cerah. Sebetulnya, ketika Anda sudah benar meracik media tanamnya, di sana sudah tersedia sejumlah unsur haram. Bahan organik dari media tanam, lambat laun akan terus terdekomposisi sehingga menyediakan nutrisi untuk bougainville. Akan tetapi, nutrisi dari media tanam itu sendiri jumlahnya relatif kecil terutama unsur haram makro seperti nitrogen, N, fosfor P, dan kalium K. Oleh sebab itu, Anda perlu memupuk bougainville dengan pupuk kimia. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan pemangkasan bagian tanaman bougainville secara berkala. Selain untuk memperindah bentuk pohon, pemangkasan bagian tanaman bougainville juga akan merangsang atau mendorong munculnya bunga. Sebab setelah pemangkasan, bougainville akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun, dan sekaligus tumbuh kuncup bunga. Jadi, pangkas secara berkala bagian-bagian seperti cabang dan ranting bougainville yang sudah tua, kering, dan tidak produktif. Pemangkasannya terutama pada bagian ujung ranting atau cabang terluar agar bentuk tanaman ini sekaligus rapi dan indah. Kemudian pada langkah terakhir, ganti media tumbuh bougainville jika sudah jenuh. Cara terakhir untuk membuat bougainville tetap produktif dengan bunganya adalah mengganti media tumbuh dengan yang baru. Biasanya setelah 2-3 tahun, media tumbuh bougainville sudah jenuh, keras, dan miskin unsur hara. Karenanya, Anda perlu mengganti media tumbuh dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat membuat media tanam. Itulah beberapa trik khusus yang dapat saya bagikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jika pada video ini terdapat kekurangan, silakan berikan masukan pada kolom komentar. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.